Kembali ke informasi lainnya, Pemirsa Satuan Tugas Citarum Harum menertibkan ratusan keramba jaring apung atau KJA di sektor 12 atau tepatnya di Dermaga Pasir, Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Penertiban tersebut merupakan kelanjutan dari program pemerintah dalam merevitalisasi das Citarum sebagai salah satu sungai strategis nasional. Pemirsa Satuan Tugas Citarum Melanjuti hal tersebut, Satgas Citarum Harum yang terdiri dari TNI, PORI, PT BJB, BPWC, Dishub Jabar, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, serta stakeholder lainnya membongkar ratusan keramba jaring apung milik petani ikan di sektor 12 atau tepatnya di Dermaga Pasir, Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat yang jumlahnya telah melebihi batas. Penertiban tersebut merupakan kelanjutan pemerintah dalam mewujudkan program Citarum Harum. Citarum merupakan salah satu sungai strategis nasional yang perlu direvitalisasi, lantaran telah banyak tercemar limbah. Berdasarkan data Satgas Citarum Harum, jumlah KJA di Waduk Cirata mencapai 98.397 petak. Di sektor 12 Waduk Cirata atau tepatnya di Dermaga Pasir Gelis, Kabupaten Bandung Barat, dari total 1.580 petak KJA ada 474 yang harus ditertibkan. Sementara ini kita punya target minimal 100 siap hari, target kita harian itu ya untuk kegiatan 100 petak minimal. Tapi kita di sini kan masyarakat ada yang kemarin dari Ciranjang itu karang tarungnya juga bergabung sama kita, sehingga kita ada 13 tim yang berada di air untuk tim pembongkaran, itu dari masyarakat. Ikan itu harus dipertimbangkan dalam bisnis ikan. Nah, pada saat itu FCR mungkin masih bagus, mungkin masih 1,2, masih layak lah gitu kan. Tapi makin ke sini makin tidak layak untuk ikannya sendiri. Nah, bagaimana terhadap tadi pembangkit listrik? Itu sangat mengganggu. Tentunya tadi saya sudah jelaskan bahwa produksi pakan yang tidak termakan itu akan bereaksi kimia dengan bantuan oksigen dan tanpa bantuan oksigen. Itu menghasilkan hasil kimia yang lain, yang berbeda. Ada amoniak dan sebagainya. Jadi itu semua sepuluh amoniak. Dan kemudian nanti bereaksi dengan sulfur menjadi H2S juga gitu kan. Jadi amoniak dan sulfur itu mengganggu pembangkit listrik. Wawan menambahkan sebelum menertibkan KJA, pihaknya terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada para petani ikan sejak April hingga Mei 2018. Penertiban telah dimulai sejak 11 Juli 2018 di tiga kabupaten, yakni Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta.